Hi everyone, hello people, welcome back to my channel, selamat pagi dari Birmingham Oh my god, so sorry ya guys, ya muka aku sekarang lagi jerabatan Aku gak pake makeup untuk hari ini, so sorry ya Kalau mukanya agak-agak kayak plain gitu, I'm so sorry Tari anak-anak sekolah tadi sebentar ini kok agak-agak menceng begini ya Gak sih, oke Jadi aku tadi nganterin anak-anak sekolah, langsung pulang Dan ada di losen, gak ada di sini Dan di losen lagi ada meeting di luar So aku sendirian di rumah guys, it's okay Sebentar ya Ini kucing aku, hi yow Zumi like sih, tuh liat kucing-kucing aku udah pada gede ya Halo Zumi What are you doing? Oh you are stretching, oh You're biting yourself into mommy's nose Oke Oke teman-teman, so Aku mau share Iya teman-teman, mungkin kalian tau ya Kalau aku tuh gak akan pindah dari rumah ini Tapi planningnya rumah ini akan extend ke belakang So lumayan agak besar ya di belakang Kemarin baru kita renov-renop ini ruangan si Monica Ganti karpet, yang tadinya cuma ganti karpet dan pasang ini lemari Tapi lemarinya belum ada ini ya ya Belum ada door-nya Masih order dan belum kita ambil So nanti tinggal pasang door-nya Kemarin itu kita udah pasang karpet Ceritanya ini kemarin Monica tuh hanya ganti karpet Cuma tambahin lemari, itu aja Setelah kita jalan, ternyata yaudahlah kita chat aja Jadi kemarin jadinya extend Kerjaannya jadi tambah Di chat lah Chat skating board-nya Dan di chat ruangannya juga Jadi lebih fresh gitu ya Dan aku ganti bed-nya juga Karena sebelumnya bed-nya Monica itu Deck gitu ya Ada yang di atas dan di bawahnya itu kayak tempat-tempat Buat nyimpan sesuatu lah gitu Jadi aku ganti Monica sama single bed yang lebih nyaman buat dia Dan ada story-nya juga gitu Jadi kemarin Monica udah selesai Ini bed-nya, bed-nya udah aku ganti Yang sebelumnya udah aku simpan disini Dan yang satu ini ada dua Ini sebetulnya deck gitu Tapi yang satunya akan aku kasih ke tenant kita Buat yang baru Ke tenant aku Dan yang satunya lagi mungkin dibuang ya Soalnya udah kotor banget Jadi ya temen-temen lemarinya sudah terpasang Walaupun itu baju-bajunya mesti ada baju aku Tapi it's okay Terus itu meja juga untuk kebelajar Udah aku siapin Tinggal nanti kita beli chair-nya Dan wallpapernya juga udah kita ganti Dengan cat putih aja Biar gampang nanti kalau mau ganti lagi Lumayan lah sampai dia dewasa Dia udah settle ya Gak terlalu besar Tapi gak terlalu kecil juga Ini masih berantakan sebelah sini Tapi nanti kalau kamarnya Kakak Duta udah selesai Baru kita pindahin ini ke kamarnya Kakak Duta Karena disini ini nanti akan ke kamarnya Kakak Duta Yang sebelah situ Dan ini biarkan disini dia Dan ini walldrow-nya yang besar ini Biar disitu aja Tadinya kita mau ganti door-nya juga Tapi gak desperate banget sih Gak urgent banget Jadi nantilah kalau kita punya uang lebih kita ganti Sob Kita pindah ke kamarnya Kakak Duta Ini ofisnya Daddy Lawson Dan ini kamarnya Kakak Duta Oh my god Perantakan sekali ya sebelah situ Ini kamarnya Kakak Duta Nah kamar Kakak Duta itu Karena kita gak jadi pindah Jadi kita siasati Kamar Kakak Duta dijadikan lebih besar Jadi connected ke ofisnya Daddy Lawson Biar Daddy Lawson nanti pindah Jadi sebelah sini nanti Areanya akan lebih besar lagi Jadi Kakak Duta disini tempat tidur Sebelah situnya nanti dia belajar Karena kan semakin dia tumbuh Dewasa Secondary school Nanti lebih banyak pekerjaan Ya gitu ya Pekerjaan rumahnya Jadi ya disitu tuh Untuk sementara kita pakai dulu Kita simpan dulu disini Karena dibawah kan belum selesai Dan nanti Paling pintu yang sebelah sini Kita akan simpan Biarin aja Disitu Dan tapi tembok disini Nanti ini pintunya akan dibuka Akan dibongkar Dan nanti ini akan jadi wall Dan sebelah sini nanti Aku mau taruh kayak display gitu Dan sebelah sini mungkin nanti Kita akan taruh kayak wardrobe juga Sebelah sini Nah untuk study-nya ya sebelah situ Jadi lumayanlah luas ya Untuk dia bisa Untuk Kakak Duta bisa Mempunyai kamar privacy-nya ya Untuk dia dewasa gitu Tuh teman-teman Awalnya ini tembok seperti ini ya Tapi didobrak sama Daddy Lawson Dan jadinya Kamar Kakak Duta ini lebih luas ya Kemarin ini dikerjakan sama Daddy Lawson Ini semua sama Daddy Lawson Sama aku juga dibantuin Karena memang kalau tembok-tembok disini Tuh bukan tembok yang Kayak break wall gini ya Kalau break wall ini kan Batu gitu Batu bata ya Kalau di tengah-tengah Kayak ruangan sekat-sekat ruangan itu Nggak pakai yang kayak gitu Jadi pakainya Apa sih namanya Kok jadi lupa ya Pokoknya gampang banget lah gitu Jadi tinggal dibongkar aja Gampang Nggak gampang juga sih Sebetulnya membutuhkan tenaga yang Effortnya sangat Effortnya sangat ini banget Sangat tinggi banget Nah ini juga nanti Pekerjaannya belum selesai Sedikit demi sedikit ya Karena kan kita baru beli apartemen juga Jadi dananya memang Masih agak Harus dikumpulin gitu guys Jadi ya Harus nyicil Sedikit demi sedikit Oke Ini kamar Kakak Duta Lumayan luas lah untuk dia So kita langsung ke bawah ya Tuh Ini agak-agak kotor gini ya Jadi nanti di Mau kita buang aja Kalau yang ini Tapi kalau yang ini Masih kita simpan Kan ada dua bed gitu Sekarang kita ke bagian dapur Nah sekarang aku di bagian dapur Aku lagi ada di bagian dapur Nah dapurnya memang seperti ini Quote tak begini Tapi lumayan luas sih Nah nanti kita akan ganti Ini ruang ini untuk Dan ofisnya dari loksan Nanti akan dibuang Ini akan dibuang Dan ini juga akan dibuang Pokoknya semua yang sebelah sini Itu akan dibuang Tapi yang akan kita sisain Adalah sebelah sini Jadi sebelah sini Area buat kayak mesin cuci Dan storage disini Akan dibiarkan begitu aja Karena aku gak mau mesin cuci ini Pindah kesana Jadi ini kayak utility room gitu ya Paling nanti aku mau bikin Sekat kacat gitu Jadi agak-agak lumayan Bagus gitu Jadi gak terlalu gimana Pemanangan buat si Daddy Lawson Office Daddy Lawson gitu ya Nanti ini pindah ke ruangan sebelah sana Hob ini juga sebetulnya Masih bagus teman-teman Cuman si Daddy Lawson pengennya Hobnya yang elektrik ya Kalau ini kan gas Dia pengennya yang elektrik Jadi Dengan berat hati Buang ya Kita gak bisa Gak bisa keep gitu Kalau di Indonesia mungkin easy gitu Tinggal siapa yang mau nih Boleh nih gitu kan Boleh nih ambil Tapi kalau disini gak bisa Dan teman-teman disini Untuk gasnya Kita gak beli gas Tabungan gitu ya Tapi gini gasnya Ini sudah Dibangun Di bawah tanah gitu ya Dan ada company-nya Yang memang Mengurus itu semua gitu Jadi kita tuh kayak meteran Kayak meteran sama sih Kayak listrik gitu Jadi kita menggunainnya Kayak listrik gitu Pake meteran Dan Itu dibayar Setiap bulan Seperti itu Untuk si open-nya juga Si Daddy Lawson Memang udah order yang baru lagi Yang ini Masih bagus Sayang sih Tapi ini bawaan dari rumah sebelumnya Sebetulnya teman-teman ya Dan untuk harga Open ini lumayan Pahal juga sih Cuman ya Balik lagi Aku gak bisa Ngomong apa-apa Aku udah bilang Ini masih bagus kok Tapi dia udah gak mau Pake ini karena Dia Pengennya gantinya Pengen ganti sama listrik Katanya gitu Kalau ini kan masih gas Gitu Alright Ini tuh kayak lounge Sama dining table Di sini Nah nanti Sebelah sini Kita akan bangun Si new kitchen Jadi sebelah sini New kitchennya Dan sebelah sini Nanti akan area table Dan nanti kita Extend ke belakang Itu untuk lounge Jadi ini cukup ya Dapur Dining table Sama lounge Jadi satu Buka ruangan gitu Guys Nah seperti itu Planning kita Karena kita gak akan Pindah rumah Nah begitu ya teman-teman Aku udah share Jadi kita gak jadi pindah Tapi kita udah Sekarang udah Kembali ke awal Kembali ke rencana awal Bahwa kita akan Extend rumah ini Dan kita step by step Sudah jalani Sekarang kamar Monica Sudah lumayan settle Kakak Duta juga Udah lumayan settle Nah sekarang kita tinggal Cari tabungan lagi Untuk kitchen Dan untuk Extend ruangan ke belakang Karena memang uangnya Kemarin udah dipakai Untuk beli apartemen Yang ada di city center Jadi harus puasa lagi Anyway sekarang Aku mau saya tentang Biaya nih Biaya berapa sih Biaya yang harus kita keluarkan Untuk extend ruangan ini Nah untuk Untuk extend ruangan Kalau tidak lebih dari 3 meter itu Kita tidak perlu Membutuhkan Planning permission Ke council sesempat Jadi kita Gak butuh biaya untuk itu Dan itu juga gak ribet ya Karena kan Kalau untuk planning permission Kita harus minta izin Ke tetangga sebelah Kiri kanan Belakang depan gitu Nah seperti itu Tapi karena kita gak perlu Membutuhkan izin Jadi kita anytime Kita bisa bangun itu Untuk biaya untuk extend Satu ruangan Kesana aja Kita kurang lebih Kita bukan dana Sekitar 50 ribu Pound seling Karena dari biaya builder Dari bahan bangunan juga Dari Dari material-material Yang akan kita gunakan Uang segitu menurut kita Cukup dari Approximately Approximately Dari 35 sampai 50 ribu pound Bisa sih kurang dari situ Kalau misalkan Bahan-bahannya Gak terlalu berkualitas tinggi Atau kita Tergantung modelnya juga ya Teman-teman Jadi modelnya itu kan Banyak modelnya gitu Nah kalau yang Kita udah design Dan kita modelnya Mau seperti apa Ya dana yang harus kita Siapkan ya sekitar 35 sampai 50 ribu Pound seling Begitu Itu baru harian Seperti kayak ngechat Kayak hari-harian Kayak pasang-pasang Plaster Seperti itu Kemarin itu dikerjakan Sampai di dolosan Ngebongkar Ngebongkar Wall itu Itu kalau misalkan Kita menggunakan jasa orang Itu bisa kena 100 sampai 200 Pound seling Sehari gitu Jadi ya suami Memutuskan untuk Ya udahlah kerjain sendiri aja Nah kalau untuk ngechat Juga sama Ngechat juga sama Itu hitung harian Jadi untuk harian itu Bisa sampai 100 sampai 200 Pound seling Gitu Kalau ngechat Yaudah kita sendiri aja Aku juga sendiri Jadi kalau ngechat-ngechat Udah sendiri aja Bisa Nah kalau pasang Plaster Plaster itu yang buat tembok Yang menghaluskan tembok Karena tembok-tembok Untuk sekat di rumah-rumah Disini itu Tidak menggunakan Free Quo Jadi bukan Batu yang Apa ya Tembok yang pakai batu Gitu Jadi bukan seperti itu Jadi sun semen Seperti itu Tapi bukan semen ya Cukup kuat Dan menggunakan Timber-timber itu Kayak kayu-kayu gitu Dan itu Pakai Aduh aku kok lupa ya Namanya Apa ya Kok lupa gitu ya Aku lupa Oke Itu tinggal dipasangin aja Pakai screw Tergantung installation Ruangannya itu Bisa hangat atau enggak Tapi kalau misalkan Kurang hangat Itu bisa ditambah lagi Installationnya Jadi kayak busa gitu Di dalamnya Nah itu Untuk kalau placer itu Bisa dihitung harian itu Sekitar 300-500 Pound sterling Karena kemarin aja Sedikit tembok aja Sedikit gitu Kita bayarnya Sekitar 400 pound sterling Begitu Nah seperti itu Jadi lumayan mengutupkan Cost yang lumayan tinggi ya Biaya-biaya yang harus kita Persiapkan Makanya Makanya Kalau aku sama suami Sama Dady Lawson Kita selalu Selama masih bisa Kita jalani sendiri Kita masih kerjain sendiri Kita kerjain sendiri gitu Nah kalau yang gak bisa Sama sekali Ya kita Mau gak mau Kita harus bayar orang Kita bayar orang Untuk nanti Pemasangan kitchen set itu Semua Dady Lawson sih bisa Untuk pasang sendiri Dady Lawson juga udah ngomong Ke pihak full nature-nya Minta untuk Instruksi yang sangat jelas Gimana cara pemasangannya Dan segala macem Nah Dady Lawson udah Udah liat Dan udah bisa Nah kita tinggal deal-dealan Harganya juga Karena harganya untuk Set kitchen aja Disini Jadi 11.000 Sampai 12.000 Pound sterling Tapi itu pun Kita udah Bener-bener Mempress budget gitu Teman-teman ya Tapi kalau memang Kita maunya yang Wow itu ya Memang tergantung juga Tergantung desainnya juga ya Tapi desain yang Kita nanti akan gunakan Itu di harga 11.000 Pound sterling gitu Butuh step by step Kita juga gak terlalu Yang desperate banget Harus pindah gitu Karena dapurnya juga Masih bisa kita pake Ya seperti itu Kalau misalkan kita disini Kita mau Ekstern ruangan Kita mau Membutuhkan jasa Buruh bangunan Jasa-jasa orang Memang Seperti itu Nah kalau untuk Hari-harian itu Memang disini tuh Dihitungnya per jam Tapi kalau harian buruh itu Memang Gak dihitung per jam Jadi dihitungnya Kayak harian Buruh kerja Borongan gitu ya Borongan atau Apa sih namanya Seperti itu lagi Jadi memang agak berbeda Kayak misalkan Kayak babysitter Itu kan dihitungnya Satu jaman Jadi per jamnya Sekitar Tergantung Babysitternya Kebutuhan babysitting Seperti apa Itu Di 10 pound Sampai 20 pound Oke teman-teman Gitu aja ya Untuk vlog kali ini Jadi aku mau share tentang Kayak buruh bangunan Berapa sih buruh bangunan disini Dan berapa sih Kalau kita mau ekstern ruangan Gitu ya Satu ruangan Dua ruangan Tiga ruangan Itu beda-beda Beda-beda Sesuai dengan desainnya Tergantung juga Lokasinya juga Tergantung Semuanya tuh tergantung Tidak ada Tidak ada spesifik Harga berapa gitu Nah kalau kita sendiri Kita menambah Hanya satu ruangan saja Lounge Dan kita gak membutuhkan Permission Karena-karena Sebelumnya kita akan Tiga layer sih Sebetulnya kita Pengennya desain Tapi untuk sementara Kita satu layer aja dulu ya Bertahap ya Satu layer Karena layer kedua Dan ketiga Sebetulnya gak taruh Penting-penting banget Karena rumah besar juga Pengurusannya juga besar ya Dan menurut kita Untuk rumah yang kita punya Sekarang itu Hanya pas gitu Jadi buat kita Gak kebesaran Dan gak kekecilan juga Jadi hitungannya Sangat pas Nah tadi aku udah share Berapa harga yang harus kita Siapkan untuk Extend satu ruangan Dan untuk Pemindahan ruangan Dari dapur ke Lounge sini Dan tambah ruangan Kesana Itu berapa tadi Aku udah share ke kalian Oke thank you so much For watching Definitely we see you again In the next video Semoga bermanfaat And see you again soon Bye Sampai 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 Sampai